Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, memastikan hingga minggu siang tidak ada informasi WNI yang terdampak dalam serangan balasan Iran ke Israel. Israel terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damascus, Kemlu dan perwakilan RI yang ada di Tumur Tengah melakukan siaga dan kemudian melakukan koordinasi intensif untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi. Dan sebagaimana kita ketahui, tadi pagi waktu Indonesia Barat, Iran sudah melakukan serangan balasan ke Israel. Segera setelah kejadian ini, kami berkoordinasi dengan KBRI Aman. KBRI Aman sudah menjalin komunikasi dengan para WNI kita yang ada di Israel. Total tercatat ada 115 wagen negara kita yang tinggal menetap di Israel. Mayoritas tinggal di Yerusalem, Tel Aviv, dan juga Arafat. Hingga saat ini kami belum mendapat informasi adanya korban WNI dari serangan tersebut. Hingga saat ini belum ada informasi atau permintaan dari WNI kita, namun sekali lagi kita sudah siapkan rencana kondisi tersebut. Dan kami juga merencanakan untuk berkomunikasi langsung dengan para WNI kita yang ada di wilayah Israel. Termasuk juga ada beberapa WNI yang sedang melakukan wisata religi di Yerusalem. Untuk memastikan kondisi mereka aman dan memahami berbagai macam langkah kontigensi yang sudah kita siapkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.